Aula ya salli wa sallim ta'imad abadah ala habibika khairil anjikun li Instruksi pimpinan dari PKS Instruksi pimpinan Ya silahkan Baik Terima kasih pimpinan Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS Dengan ini kami menyatakan bahwa Paksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersusiri Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat Hari ini di depan demo terus-terus dilaksanakan oleh masyarakat Kami mendukung demo-demo masyarakat akas penolakan ini Karenanya dengan ini kami Kasi PKS menyatakan workout dari horor kiri Demikian terima kasih Apa fakta politik yang ada saat ini? Lima tahun sekali rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di DPR Lima tahun sekali rakyat saudara diajak untuk memilih siapa yang harus jadi gubernur Siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden Saudara, nah sekarang mari kita lihat Kalau rakyat umat Islam ini tidak diajarkan berpolitik Akhirnya kursi-kursi parkemen tersebut jatuh kepada para tangan bajinya Tangan penjahat, tangan mereka yang anti-Islam Dan apa yang terjadi saudara? Begitu mereka duduk di DPR Mereka yang bikin undang-undang Mereka yang bikin undang-undang saudara Kalian tutup di sana para bagingan saudara Maka hukumnya akan mereka buat Undang-undang yang akan mereka buat Undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam Makanya jangan kaget Kalau DPR kita berlomba-lomba Bikin undang-undang yang melegalkan minuman keras Melokalisasi tempat pelacuran Saudara, kenapa? Karena mereka tidak takut kepada Allah Dan begitu undang-undang tadi disahkan Kita semua, habibnya, kiaiknya, umatnya Kewajibkan untuk mematuhinya, saudara Kalau kita tidak mematuhi Kita ditanggap Melanggar konstitusi Masya Allah Contohnya sekarang kita lihat Kita lihat, saudara, sekarang Kita umat Islam mayoritas Di Indonesia Tapi kita tidak mampu Masukkan satu pasal di dalam undang-undang dasar 1945 Lewat amantemen Bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia Harus beragama Islam Tidak mampu kita masukin, saudara Tidak mampu Kenapa kita tidak bisa untuk menggelar Sidang umum MPR Untuk memasukkan pasal tersebut, saudara Karena kursi kita tidak cukup Karena kursi kita tidak mematai Karena DPR dikuasai oleh mereka yang anti-Islam Bukan yang pro syariat Islam, saudara Nah, entar kalau sudah kejadian begini baru marah Wah, lu kenapa orang kafir mimpin? Nah, kan lu tidak mau politik selama ini Ini dia, betul Telat mikir Gira-gira jelas gak? Jelas gak? Ini undang-undang dan negeri kita dibuat oleh DPR Satu, melalui musawarah Kalau musawarah mentok Voting Pemungutan suara Nah, sekarang, saudara Kalau kita, umat Islam tidak terjun ke politik Ulama kiai tidak mau tahu politik Nanti bengcong-bengcong pada ikut politik Akhirnya para bengcong jadi anggota DPR Nah, begitu sampai di sana, saudara Kursi umat Islam kiai cuma 100 kursi Kursi yang belak bengcong 500 kursi Bikin undang-undang LGBT Laki boleh kawin sama laki Perempuan boleh kawin sama perempuan Musawarah kiai sama bengcong Kiai molak, saudara Haram Bengcong bilang, apa kiai gitu deh? Nah, karena, detlak Abang dilakukan Voting Pemungutan suara Suara kiai 100 Yang dukung bengcong 500 Siapa yang menang? Ayo jawab Siapa yang menang? Siapa yang menang? Akhirnya undang-undang LGBT diketop lalu, saudara Nah, begitu besok ada ulama krama Sudah, saudara Laki kawin dengan laki Haram Bentung lapor polisi Lapor polisi Mau lapor nih Kenapa? Kiai Khodil tuh langgar undang-undang Loh langgar gimana? Tadi kiai Khodil bilang laki gak boleh Kami melakukan undang-undangnya ada Kiai Khodil masuk penjara Habib yang manapun Kiai yang manapun Karena dianggap melanggar undang-undang Masuk penjara Pertanyaannya Kenapa undang-undang becat Undang-undang iblis Macem itu Bisa lolos Bisa disahkan Itu tadi Karena umat islam digauhkan dari politik Ulama digauhkan dari politik Kiai digauhkan dari politik Habib digauhkan dari politik Sehingga musuh-musuh islam Dengan seenaknya Menguasai DPR Membuat undang-undang Membuat aturan Sudara Semua yang bertentangan dengan syariat islam Insya Allah Baru urusan Ahok saja sudara Kita tereak-tereak Surat Al-Ma'idah 51 Kita dianggap anti NKRI Anti Binaikatunggal Ika Anti Pankasilah Anti Undang-Undang Dasar 1945 Bahkan tegak-tegaknya Mereka berani mengatakan Ayat konstitusi Di atas ayat suci Inna lelahi wa inna ilaihi raja Tak hanya World Out Tolak kenaikan BBM Fraksi PKS setuju gaji Dan pensiun DPR Dipotong untuk tambal dana subsidi Sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPR Tetap tegas terhadap putusan pemerintah Menaikan harga BBM subsidi Fraksi PKS memilih World Out Dari sidang paripurna DPR Dengan agenda pengambilan keputusan Soal RUU tentang pertanggungjawaban Atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 Pada selasa 6 per 9 Sebagai bentuk penolakan Atas keputusan pemerintah Menaikan harga BBM Selain itu Fraksi PKS pada prinsipnya Juga setuju jika gaji anggota Dewan Dipotong atau uang pensiunan Anggota Dewan dihapus Untuk menutupi kekurangan dana subsidi Sebagaimana dikeluhkan pemerintah Apa yang terbaik untuk rakyat Dan kemaslahatan umat Bangsa Dan negara kita setuju saja Kata Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto Kepada kantor berita politik RMOL Beberapa saat lalu Rabu 7 per 9 Terlebih Sesal Mulyanto Penghematan yang dilakukan pemerintah Terhadap berbagai pemborosan anggaran Dinilai salah sasaran Mulai dari subsidi pajak mobil mewah Pembangunan yang tidak prioritas Seperti IKN Hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Yang sangat dipaksakan Termasuk Imbu Mulyanto Anggaran yang tidak terserap Di berbagai kementerian dan lembaga Acara rapat dan peresmian yang mewah-mewah Gerakan penghematan ini penting Digemakan oleh pemerintah dan kita semua Demikian Mulyanto Terima kasih telah menonton